Hingga 17 Agustus kecatatan kami itu Mbak Sinta Jadi konsumsi perpalet itu sudah mendekati angka 75-76% Yang sudah ada di kuota ya Jadi ini merupakan warning buat kita bahwa memang Kalau tren ini terus terjadi Terus terjadi maka sudah pasti di sekitar Oktober itu Kita perkirakan subsidi atau kuota perpalet itu sudah habis Jadi kalau kita hitung misalnya secara rata-rata kuota Dari 23,05 juta KL kita bagi 12 itu kan sekitar 1,9 juta Harusnya per bulan Faktanya di lapangan itu sudah mencapai 2,5 sampai 2,6 juta KL Di bulan Juli sudah 2,6 Jadi pertumbuhannya sudah luar biasa Dan jika tidak cepat dilakukan langkah-langkah pengendalian Maka atau tadi seperti usulan kita dengan Pak Sugeng Ada kenaikan perpalet 5 juta KL itu Kita harapkan dengan itu kuota bisa habis di akhir tahun Tetapi kondisi saat ini bahkan dengan tambahan 5 juta itu pun Nampaknya kita masih akan defisit Jadi kalau berdasarkan prognosa yang kita hitung bersama Pertamina itu Sudah di atas 28 juta KL Demikian Mbak Baik sekarang kita ke Pak Saleh Pak Saleh kalau dari kalkulasi Anda Berapa besar subsidi BBM yang menyimpang Dan justru dinikmati oleh kalangan yang mampu? Kita bisa lihat dari beberapa pendekatan Kalau kita bicara Pertalite misalnya Kita lihat sendiri di lapangan bagaimana mobil-mobil yang mewah Atau mobil-mobil kelas di atas 1.500 itu Mengkonsumsi Pertalite Nah ini tentu kalau saudara-saudara kita bisa membeli mobil Dengan harga di atas 200-150 juta itu Mestinya mereka juga bisa membeli non-subsidi Dari situ sebagaimana tadi disampaikan Pak Sugeng Bahwa kita melihat bahwa dengan kasat mata Potensi ketidaktepatan itu terjadi Kalau dikatakan sekitar 70% tidak tepat Nah sekarang ini kan tadi pertanyaannya kemudian Bagaimana cara kita agar konsumsi Pertalite ini Mendekati atau porsinya lebih banyak lagi yang berhak Satu-satunya cara yang kita lihat Yang available saat ini adalah Melalui sistem digitalisasi Mbak Sinta Jadi kita harus catat nih Kita harus ketahui siapa sebetulnya konsumen yang berhak Bagaimana pendekatannya Pendekatannya memang tidak mudah Jadi untuk tahap satu ini Sebagaimana kita pakai Pak Sugeng tadi Bahwa kita harus pakai sistem digitalisasi Sistem digitalisasi memiliki banyak fungsi Di antaranya untuk mengetahui konsumen-konsumen yang berhak Jadi kita mulai dari pendekatan jenis mesin kendaraan Tentu kita akan evaluasi nanti Mbak Tetapi dengan pendekatan ini kita sudah bisa menghitung Saving kita terhadap Pertalite tersebut Jadi ini yang kita harus lakukan saat ini Karena kita tidak punya pilihan lain Kalau misalnya tadi kita akan Katakan kita tidak akan menaikkan harga Pertalite untuk kendaraan bermotor roda 2 Secara teknis di lapangan juga tidak akan mudah Tidak akan mudah Oleh sebab itu saya pikir bauran kebijakan yang mungkin Lebih tepat saat ini Jika itu harus menaikkan harga Juga tentu menambah kuota ya Pak Sugeng Yang kita harapkan demikian Dan betul-betul diukur impaknya terhadap daya beli Seperti saya sampaikan Pak Sugeng Daya beli masyarakat yang saat ini Kita sudah berjuang cukup Cukup panjang untuk menahan Untuk menjaga ekonomi ini Saya pikir apa yang disampaikan Pak Sugeng tadi sudah sangat tepat Terima kasih Pak Saleh Tapi untuk saat ini begitu Pak Ini kalau kita lihat sejumlah SPBU Sering kehabisan stok BBM subsidi Seperti misalnya Pertalite Tapi di sisi lain Pertamina mengklaim tidak membatasi distribusi pasokan BBM subsidi Nah sebetulnya apa yang terjadi Pak Apakah memang ada indikasi stok BBM subsidi ini ditahan gitu Jadi sebetulnya secara sederhana kita bisa lihat ya Mbak Sinta ya Bahwa kalau misalnya sekarang ini sudah 79% ya si Pertalite ini Maka kita bisa lihat bahwa Oktober itu akan habis ya kan Dan kita juga tahu bahwa setiap SPBU itu diberikan kuota ya kan Macem-macem perhitungannya apa namanya dengan berbagai pola perhitungan Dan memang kalau tidak ada apa namanya itu Kebijakan seperti tadi misalnya penambahan kuota ini memang Ini harus direncanakan dengan baik Tapi yang penting untuk dikatakan bahwa secara nasional Stok kita itu aman Jadi minyak BBM itu tersedia Jadi kita tidak ada kekhawatiran Bahwa kita tidak bisa memasok seluruh kebutuhan SPBU kita Dan tidak ada arahan ya Sekali lagi tidak ada arahan bagi badan usaha untuk menahan penyaluran BBM Kalau misalnya terjadi antrian Saya menyebutnya itu antrian ya Nah ini kan kalau kita lihat angka-angka sekarang Dari laporan yang masuk pada kami itu sudah jauh berkurang ya kan Ini lebih disebabkan oleh faktor-faktor setempat ya Mbak Sinta ya